Dengarkan kita supaya jangan keributan Sebelum saya putar videonya biasanya saya putar intronya Inilah yang terjadi jika 10 hari setelah manusia punah Kebanyakan pengisian bahan bakar dan juga penambangan masih akan bertahan Seperti gas alam dan juga bensin Terjadinya pemadaman listriknya bertahap di seluruh dunia Tapi kincir angin penghasil listrik dan juga panel surnya masih akan bertahan Tapi jika tidak dirawat manusia lama-kelamaan akan rusak Buah-buahan di keranjang dan juga di kulkas lama-lama akan pusuk Hewan-hewan dalam hutan dan juga di rumah akan keluar untuk mencari makan Bagi mereka yang tidak bisa makan atau dikurung mereka bisa mati 6 bulan atau 1 tahun setelah manusia ini punah Hewan-hewan liar akan memasuki karangan rumah dan juga perkotaan Mereka akan mencari makan untuk bertahan hidup Bagi mereka yang tidak bisa bertahan hidup mereka akan mati Kebanyakan serigala mengikuti kerombolan rusak untuk bertahan hidup Hewan-hewan liar dari hutan akan bermunculan datang ke kota Untuk menggantikan posisi mereka sebagai manusia Tapi bukan manusia ya seperti beruang ini misalnya Ini namanya jodi Struktur bangunan akan hancur dan rapuh Kebanyakan jalanan-jalan di perkotaan ditumbui rumput karena tidak ada yang merawatnya Sehingga tidak dapat dikenali Sampai-sampai yang lunak akan menjadi umus Gedung-gedung yang tinggi akan ditumbui rumput dan juga pepohonan 5 tahun setelah manusia punah Jalanan-jalanan akan ditumbui rumput sehingga tidak dapat dikenali Seperti yang terjadi di London istana bangkinem akan dipenuhi oleh rumputan Di Moscow Tech Square akan ditumbui banyak rumputan yang merambat Di New York City rumput sentenpak akan menumbui gedung Sehingga akar tersebut akan merusak fondasi bangunan Lama-kelamaan akan menyebar Dan ini akan menjadi hutan dadakan Di kebun pinatang bagi hewan yang bisa menyelamatkan diri mereka akan bisa bertahan hidup Hewan seperti harimau, macan tutul, gejah dan juga sapi Mereka akan bertahan hidup jika mereka migrasi ke daerah yang iklimnya tropis 20 tahun setelah manusia punah Otomotif akan terbengkalai karena tidak dirawat Lalu suruh mamang saja yang rawat Mamang kan sudah punah Bagaimana dia bisa merawat mobil-mobil Struktur beton bangunan akan runtuh karena siklus Atau usia yang sangat tua sekali Bendungan yang tidak terawat akan jebol terkikis oleh air Wilayah daratan Belanda akan dikenangi air Struktur tembok akan rapuh dan dimakan oleh usia Kaca-kaca rumah dan juga gedung akan pecah Sehingga memudahkan burung untuk menempati tempat tersebut Bangunan dan gedung-gedung tinggi akan terbakar Karena mereka tersambar petir 25 tahun setelah manusia punah Gedung Burj Khalifa akan runtuh Beserta juga Menar Eiffel Dan juga jembatan ini Yang seperti kecoak dan juga serigala Masih akan hidup dalam jangka waktu yang amat panjang 40 tahun setelah manusia punah Pada masa ini struktur kayu akan mengalami pelabukan Entah itu karena rayap ataupun hujan dan panas Terus menerus hingga merusak struktur kayu Lama-kelamaan kayu tersebut akan rapuh dan menjadi humus tanah 50 tahun setelah manusia punah Tanpa perawatan Kabel Menar Eiffel pun akan berkarat dan putus Dan jatuh Seperti jembatan ini juga 75 tahun setelah manusia punah Pada periode ini Mesin-mesin mobil dan mobil akan ditumbuhi banyak kerumutan Dan juga tanaman-tanaman liar Dan mobil-mobil itu pun susah untuk dikenali Ataupun diajak kenalan Dan akan meledak atau meletus Tapi aqua plastik masih bisa bertahan hingga ribuan tahun lagi 100 tahun setelah manusia punah Jembatan broken airnya putus Karena kawat penopang sudah tidak kuat lagi Dan tergoyang oleh angin yang sangat kencang sekali Kitab-kitab masih akan bertahan hingga ratusan tahun lagi Jika mereka tidak terkena suhu yang pas Mereka akan rusak dan juga Rapuh Seribu tahun setelah manusia punah Pada periode ini Bangunan-bangunan manusia yang dulu dibangun Seribu tahun sebelum Seribu tahun sekarang Sudah tidak dikenali dan tidak terlihat Satelit akan runtuh Dan akan jatuh ke bawah Karena tidak ada perawatan Perumahan dan perkotaan akan menjadi tanaman yang subur dan indah Dan dunia akan kembali seperti dulu lagi Nah itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai selesai Sampai jumpa dan Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih telah menonton